Kejaksaan Negeri Sanggau resmi melakukan penahanan terhadap AS, Kepala Desa Sungai Alay, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau pada Jumat kemarin. AS ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi APBDES Sungai Alay tahun anggaran 2018-2019 yang telah merugikan negara sekitar 973 juta rupiah. Di mana sebelumnya penyidik juga telah melakukan penahanan terhadap dua tersangka lainnya beberapa waktu lalu, yaitu tersangka A sebagai bendahara, desa, dan tersangka S sebagai sekertaris desa. Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, Tengku Firdaus menyampaikan, tersangka AS yang merupakan kepala desa Sungai Alay sebelumnya sudah dilakukan sebanyak dua kali pemanggilan, namun tidak bisa hadir dikarenakan masih dalam keadaan sakit. Hingga akhirnya penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka dengan tiga alasan objektif, yaitu pertama dikhawatirkan tersangka melarikan diri, kedua menghilangkan barang bukti, serta ketiga mengulangi perbuatan tindak pidana lagi. Hari ini kita panggil kembali, yang bersama-sama sebagai tersangka AS, yang di jabatannya sebagai kepala desa, kemudian penyidik melakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Berdasarkan pasal 21 ayat 1, penyidik mengunculkan kepada saya selaku kepala kejelasan negeri untuk melakukan penahanan. Jadi alasan objektif dari penyidik itu dikhawatirkan tersangka ini menangkutkan diri, menghilangkan barang bukti, dan melakukan perbuatan tindak pidana lagi kembali. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan hari ini, kita melakukan penahanan, dan 20 hari ke depan kita titipkan sementara di rutan Pores Sanggau. Tengku Firdaus menambahkan setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka AS langsung dilakukan penahanan dan dititipkan sementara di rutan Pores Sanggau selama 20 hari ke depan. Tersangka tidak dititipkan di rutan kelas 2B Sanggau dikarenakan ruang karantina yang telah disediakan bagi penghuni baru dalam keadaan penuh. Dari Sanggau, Theodardus Pontipi memberitakan.